Intro Apa kubila? Ngeri-ngeri sedap, itulah film yang sedang diputar di bioskop-bioskop kita Kita belajar tentang spiritualitas orang Bata Dengan hati bersih, berpikir jernih, akan kita bahas Jadi kau setuju si doungu kawin sama Sunda Si Gabek terus ngelawak gak jelas kayak gitu Si saat yang harusnya tinggal disini urus orang tuanya Malah entah siapa yang diurus disana Aku cuma rindu sama anak-anakku Memangnya kau pikir, kalau kita berantam macam gini Bisa bikin anak-anakmu itu pulang Ngeri-ngeri sedap memberikan kita sebuah gambaran tentang spiritualitas suku Batak Secara khusus Batak Toba Dimana kejadian yang terjadi adalah ketika sebuah keluarga mengalami sebuah tantangan Dan masuk dalam krisis Kita melihat paling tidak ada tiga hal dalam spiritualitas orang Batak yang kita pelajari Yang pertama adalah dalam film ini kita melihat bagaimana Tarikan antara tradisi adat dan juga kultur budaya pop yang membuat ada sebuah ketegangan diantara keluarga yang berbasiskan adat dan juga masa depan Di mana pengaruh budaya pop sangat kental Keluarga sudah tentu mengharapkan anak-anak akan selalu taat kepada orang tua kembali kepada tradisi yang dilakukan Apa yang sudah diturunkan oleh leluhur dan nenek moyang Tetapi di sisi lain anak-anak merasa bahwa mereka perlu beradaptasi dengan budaya pop Oleh karena itu tiga alasan yang membuat anak-anak harus melakukan perlawanan kepada tradisi Yang pertama menikah dengan bukan orang satu suku Si anak tertua mau menikah dengan orang Sunda Yang kedua adalah memilih pilihan pekerjaan Ketimbang menjadi ahli hukum seperti yang diharapkan oleh orang tua Dan tetap tinggal di daerah sekitar Si anak lebih memilih menjadi pelawak dan artis Yang ketiga bahkan si bungsu Memilih untuk mengabdi kepada seorang Jawa Di mana ada nilai-nilai yang buat dia sangat menolong kehidupan masa depan orang banyak Tarikan antara adat istiadat dan budaya pop atau panggilan zaman masing-masing Membuat spiritualitas terjadi dengan baik dalam sebuah ketegangan Yang kedua yang menarik adalah Seperti di Tanah Toba kebanyakan Tarikan utama adalah antara gereja dan Lapo Tuan Menyeimbangkan beragama Seakan-akan menjadi orang yang menjadi bagian dari gereja menjadi teladan Tetapi kemudian tarikan budaya di Lapo yang membuat dia harus Bicara apa adanya dengan teman-temannya Gereja tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari spiritualitas Kemudian tarikan kultur Di mana teman-teman pelompok menjadi kuat dalam kehidupan sehari-hari Gereja di satu sisi Menjaga nilai-nilai rohani, etika, dan kemudian bagaimana hidup beragama Lapo di lain sisi Menolong orang untuk bisa melakukan katarsis Spiritualitas berbagi dengan orang-orang yang dalam keadaan tertekan Paling tidak tertekan oleh para istri yang menjadi polisi Toba mereka Nah menarik Spiritualitas berjahat dan Lapo Bukanlah dipertentangkan tetapi menjadi bagian yang saling mengisi Di mana kita melihat cara Tuhan juga Menjadikan orang-orang menjadi lengkap dalam kondisi ketegangan dan mengambil solusinya Spiritualitas yang ketiga adalah bagaimana Kemasan orang Batak yang sering dianggap keras Meledak-ledak Tetapi dari sisi konten dari segi isi Orang Batak juga punya kelembutan, kehalusan Si Bapak Domo adalah orang yang begitu keras Memaksakan kehendak Anggapan orang tentang orang Batak yang keras Terlihat dari sisi kemasan si Bapak Domo ini Tetapi hati yang lemah lembut Membuat Ia mampu menjadi seorang ayah Yang menghilangkan segala kesombongan yang seharusnya ia pertahankan Ia kemudian melakukan tindakan yang luar biasa Kelemah lembutan Yang Dalam kemasan keras Menjadikan cerita spiritualitas Batak menjadi sempurna Kisah tentang adat dan budaya pop Gereja dan lapu ditutup dengan manis Dalam sebuah kemasan yang berisi Kelemah lembutan Ia menjadi model dari keluarga Ketika ada sisi pertobatan Ada sisi kelemah lembutan Dan juga bagaimana Panggilan hati nurani Menjadi yang terutama Kita jadi teringat akan Ayat di kitab suci yang mengatakan Tinggallah ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan Dan kasih Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih Kasih Tuhan melalui gereja Kasih Tuhan di dalam keluarga Dan akhirnya Mengambil rupa terbaiknya Dalam kasih seorang ayah kepada anak-anaknya Ngeri-ngeri sedap Pembelajaran buat kita semua Ini bisa terjadi di keluarga Batak Toba Ini bisa terjadi kepada semua keluarga Satu hal yang harus kita ambil pilihan Bagaimana kita tetap mengambil solusi Yang terbaik Dengan berhati bersih Berpikir jernih Salam damai Amin